Fuji Unbosing Boneka Labu Bujam 4 pagi bareng sahabat dekatnya di tempat tidur warganet Salfok lihat kamar Fuji. Selain itu alih-alih keluarga, Fuji justru minta bantuan tarik halilintar saat bermasalah dengan mantan Meneir. Kasus penggelapan miliaran rupiah yang dialami selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji, telah disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Rabu, 25 September 2024, kemarin, Fuji hadir disidang sebagai saksi korban. Di persidangan, Fuji menjelaskan hubungannya dengan Terdakwa, Batara, yang kini jadi mantan manajernya. Fuji juga mengungkap kalau dia pernah mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Menariknya, Fuji didampingi tarik yang ketika itu masih jadi pacarnya. Pertemuan mereka pun terjadi di rumah tarik. Usai sidang, kakak Fuji, Fadli Faisal membenarkan soal pertemuan itu. Namun, dia sempat kesal kenapa dia tak dilibatkan. Nah itu, perjanjian yang dibuat Fuji dan Batara di rumah tarik. Gue gak tahu, adik gue cerita dikit banget, jkata Fadli Faisal. Menurut Fadli, Fuji ingin menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan keluarga. Maka, tariklah yang dipilih untuk membantu dan mendampinginya waktu itu. Karena waktu itu gue inget banget adik gue gak mau cerita ke gue karena takut gue marah. Takut gue emosian, eh ungkap Fadli. Fadli Faisal juga menyesalkan kasus tersebut. Pasalnya, dia yang mengenalkan Fuji dengan Batara. Iya, yang ngenalin Batara ke Fuji itu gue. Nyesal, nyesal banget, karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana, jika tanya. Sebagaimana diketahui, pada September 2023 lalu, Fuji melaporkan Batara terkait kasus penggelapan uang. Fuji menuding Batara tak transparan terkait honor dari pekerjaannya. Selain itu, artis Fuji grogi perdana duduk di kursi pengadilan sebagai saksi pelapor mantan manajer yang menilap honornya. Duduk di kursi pengadilan, Fuji di depan hakim diambil keterangannya sebagai korban dari manajernya. Diketahui Fuji telah menyeret manajernya ke pengadilan lantaran diduga telah menggelapkan uang honor. Fuji sempat kesal hingga geram karena ditipu orang kepercayaannya. Alhasil Fuji masih merasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. I ujar Fuji utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. E ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat gerogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam?